Intro Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Abayrwan di channel Sanggara Nganis Oke, di video kali ini Abayrwan merawat kiriman beberapa gambar dari teman-teman ya Yaitu dari Salwa, jadi Salwa Paldisa, kelas 5 SDN Pelita Bakti, Pangalengan Ini dia kirim ada 3 gambar ya, gambar yang pertama adalah gambar ini nih, gambar koala Bagus ya, kemudian gambar selanjutnya dari Salwa juga, gambar buah-buahan Bagus Salwa ya, satu lagi yaitu gambar masih dari Salwa yaitu gambar angsa Oke, bagus ya, dari Salwa Paldisa, kelas 5 SDN Pelita Bakti, Pangalengan Kemudian juga dari Nazwa Nurzajilah, Nazwa Nurzajilah, kelas 5 SDN Pelita Bakti, Pangalengan Ini gambarnya, masih gambar angsa juga, bagus ya, terima kasih buat Nazwa Kemudian dari Anita, dari SDN Tikukur, Bandung Ini gambarnya, gambar angsa juga, oke, bagus ya, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan gambarnya Yang belum, silahkan boleh kirim ke nomor WA ini, berdasarkan video yang telah kalian saksikan ya Oke, untuk kali ini, kita akan menggambar binatang rusak Oke, baik, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan juga tekan tombol like-nya Juga share ke teman-teman ya, supaya teman-teman juga semua ikut belajar juga Oke, dan jangan lupa tekan juga tanda loncengnya ya Supaya kalau ada video yang terbaru dari channel ini, kalian dapat notifikasinya Oke, baik, kita mulai menggambar rusak Baik, kita mulai saja dengan membuat bulat ya Bikin bulat Nah, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya Kemudian kita bikin garis Kemudian kita sambung pakai lengkung Nah, bagian ini kita hapus Oke Kemudian kita bikin lengkung di sini Di sini kita bikin bulat Kasih lengkung, bikin matanya ya Kemudian kita bikin mulutnya Lengkung Nah, di sini kita tambah lengkung Bikin sambung lagi lengkung Ini telinganya Bikin satu lagi ya, sebelah sini Lengkung Tambah lagi lengkung Kasih garis Oke, sekarang di sini kita kasih garis ke bawah Agak miring ya Kemudian satu lagi Lebih panjang sedikit Oke, sekarang kita bikin lengkung di sini Badannya Lengkung Terus disambung ke garis yang satu lagi Oke, sekarang kita bikin garis ke bawah Bikin satu lagi Garis ke bawah Kesininya kecil ya Kesil Bawahnya agak melebar lagi sedikit Kita sambung Kita kasih Garis lagi sini Garis miring ke bawah sedikit Kemudian ke bawah Garis lagi Kita sambung Oke Nah, ini kita tambah sedikit ya Ke atas ya Kemudian ini bagian ini kita hapus Oke, sekarang kita bikin kaki belahang ya Lengkung Garis ke bawah Garis ke samping Sambung lagi Ke atas Nah, seperti ini Bagian ini kita hapus Oke, sekarang kita bikin lengkung lagi sedikit Garis ke bawah Agak miring Garis sedikit Sambung ke atas Oke Di sini kita kasih garis ke atas Kasih lengkung Di sini sebelah sini Kasih lengkung Iya Kemudian di sini kita Kasih garis sampai ke atas ya Sampai ke kepalanya Kemudian di bagian perutnya Kita sambung Oke Ini kasih sepatunya ya Sekarang kita bikin Sini tanduknya Satu lagi Lagi Kita bikin yang sama ya Satu-satu lagi ya Oke Kemudian kita bisa bikin tanahnya di sini Tanahnya tidak beraturan ya Berbatuan Sedang berada di atas bukit Oke Di sini kita tambah lagi Tidak beraturan Kemudian kita bikin Di sini ada Pohon Kita bikin pohonnya Pohon Cemara ya Buka ke bawah Atas Bawah atas Bawah atas Terus Ini bikin lagi Arik kecilnya Oke Iya Karena sebelah sini Kita bikin semak-semak Lengkung Lengkung Terus Iya Kemudian di sini Kita bikin Matahari ya Bikin bulat ya Nah Si itunya Ditabrak aja ya Tanduknya kita tabrak aja Gak apa-apa Kasih bulat Oke Sekarang kita bagian Ini kurang bulat ya Sedikit Kita kasih bulat dulu Sedikit Biar agak bulat Oke Sekarang kita bikin Ini mulutnya Kasih lengkung ya Ya Dan bagian Punggungnya ada Bulat-bulatnya nih Oke Iya Udah Oke Udah selesai Sekarang kita Tebalkan yang menggunakan Spidol hitam Gael Udah Ya Wernah Ni Si Bang ya sudah selesai sekarang kita warnain ya bagian gejanya kita kasih warna coklat sedang dulu terus bagian pinggir kepalanya tidak semuanya ya pelan-pelan ditekan dan tebal misalkan tidak ada putih-putihnya ya kalau mau warna yang bagus itu harus tebal ya harus ditekan ya harus bertenaga ditekan bagian ekornya juga kemudian bagian kakinya dan atasnya ini kaki sebelah sini bagian depannya kaki belakangnya juga oke sekarang kita campur dengan coklat muda kita campur ya kalau warna yang bagus itu harus dicampur jangan sampai ada batas antara coklat sedang dengan coklat muda jadi harus berbau ya ini menimbulkan gradasi warna tebal dan penuh tidak ada putih-putihnya oke sekarang kita bersihkan dulu kita pakai warna krem atau warna salem nih untuk bagian perut sama dadanya sama mulutnya juga oke ini perutnya sekarang ekornya oke sekarang kita warnain untuk daunnya dulu ya oke kita pakai warna hijau hijau sedang aja untuk semak-semak ya bagian bawahnya dulu hijau sedang atau pakai hijau tua juga boleh dan tidak semuanya ya mulainya dari bawah dulu jadi kalau mau warna itu harus menggunakan warna yang lebih tua dulu ya nah untuk semak-semak ini harus dari bawah oke kita campur dengan hijau yang muda hijau yang mudanya aman aja boleh yang penting yang lebih muda ya oke kita sisakan sedikit bagian atasnya supaya gradasinya kita menggunakan tiga warna ini hijau sedangnya hijau sedang yang yang tidak begitu cerah ya sekarang kita pakai hijau muda yang lebih cerah jadi ini gradasinya gradasi tiga warna oke sekarang kita bersihkan dulu kita warnain untuk warna pohon cemaranya ya dengan hijau tua kalian boleh pakai jauh tuanya mana aja ya yang penting yang tua ini bagian bawahnya dulu judul pun cemaranya yang lebih jauh ya ini cemaranya yang lebih jauh kita kasih jauh tua ini bagian tengahnya nih kalau ini bagian tengahnya oke sekarang kita campur dengan hijau yang lebih muda kita menggunakan hijau mudanya hijau Tosca ya hijau Tosca yang muda tapi yang bukan terlalu muda yang sedangnya ya kita pakai yang lebih muda juga boleh oke yang penting yang penting tidak tidak menggunakan yang lebih tua oke seterus kita campur oke kita bersihkan dulu sekarang mataharinya kita warnain pakai warna oranye dulu ya kita menggunakan warna oranye bagian bawahnya dulu nah keatasnya kasih tipis sedikit campur dengan warna kuning ya aduk-aduk ya kuningnya kita campur dengan warna oranye ini supaya berbaut oke sekarang kita warnain untuk bagian tanahnya dulu ya tanahnya kita kasih warna coklat tua atau coklat kemerahan boleh coklat tuanya boleh yang mana aja ya kalau ini saya menggunakan warna coklat tua kemerahan di coklatnya ada unsur merahnya ya ini coklat kemerahan ini bagian bawahnya kemudian ini juga bagian bawahnya jadi ini ada dua tumpuk ya tanahnya ada dua tumpuk oke kita pakai warna coklat yang lebih muda ini coklat sedang kita gunakan coklat sedang ya dan tidak semuanya kita sisirkan sedikit kita menggunakan gerdasinya tiga warna ya terus tebal ya menggunakan tenaga oke kita campur menggunakan warna yang lebih mudah lagi ya bisa menggunakan krem juga boleh atau warna salem boleh atau warna kita kuning keju ini boleh ini disebutnya biasanya kuning keju ya karena mirip keju kuning atau warna krem yang penting lebih muda jadi dari bawah tua sedang naik kemudian semakin keatas semakin muda oke udah sekarang kita sekarang kita kita bersihkan dulu ya bentar ya oke kita bagai langitnya kita menggunakan warna biru saja kita bikin awannya bertumpuk ya oke kita warnain begat bawah dulu Charles dan dulu hati-hati ya jangan nabrak-nabrak ya melancang dan jangan lupa ditekan tekan untuk tenaga ya supaya tebal hasilnya tebal bagus ini warna yang bagus harus tebal ya jangan tipis-tipis sekarang kita menggunakan warna biru sedang nah kita campur dengan biru mudanya ya jangan semuanya sisakan sedikit untuk atasnya sekarang biru muda dia paling muda ya kita campur dengan biru yang sedangnya Oke sisakan sedikit saja paling atasnya sedikit saja ya kita akan campur nanti dengan warna putih oke campur putih ini gradasinya jadi empat warna ya oke sekarang kita bersihkan dulu karena langit sebelah sininya ya langitnya kita kasih warna oranye aja ya sebaliknya bervariasi ya jadi langit itu boleh dicampur seperti ini dia ada awan dengan warna biru kemudian bagian langitnya langit sore atau langit senja ya kita menggunakan langit sore berarti langitnya dari mulai warna merah atau warna oranye ini kita pakai warna merah ya merah cerah merah cabai nah kesininya tidak terlalu rapih ya sebaliknya kau sebenarnya oke di sini yang ujir warna 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 orang tua sedikit saja kita langsung kita pakai yang muda aja boleh dipasukkan muda juga nggak papa ya karena jaraknya ke matahari sedikit kuningnya yang takutnya nggak ke bagian kuningnya oke sekarang kita pakai warna kuning kita campur, kita aduk-aduk kita campur oranye dengan kuning semuanya sampai ke matahari penuh semuanya oke, kita berasihkan dulu sekarang tinggal untuk bagian nanti kurang lapih, kita rapihkan dulu untuk sepatunya kita kasih warna hitam oke, kasih untuk total-totalnya, ini bulat-bulatnya kita putih aja ini nggak usah diwarnai oke sudah selesai gambarnya sampai ketemu lagi di gambar berikutnya selamat menikmati selamat menikmati